Yang pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanjau Barat membuka rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk bertugas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tanjau Barat tahun 2024 Rekrutmen ini membutuhkan sepanjang 4.144 anggota KPPS sekabupaten Tanjau Barat Meski saat ini sejupla tahapan telah dilakukan KPU Namun berbagai tahapan masih cukup panjang hingga masa pencoplosan 27 November 2024 mendata Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjau Barat Emro menyampaikan Pendaftaran KPPS dibuka oleh panitia pemungutan suara di kantor desa atau kelurahan masing-masing pendaftar Kebutuhan anggota KPPS ini di satu tempat pemungutan suara atau TPS berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 orang anggota dan 1 ketua Sementara itu, jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Tanjau Barat pada pemilihan Kepala Daerah atau Bilkada Serentak tahun 2024 mendatang supanyak 592 TPS Emro menambahkan, Kabupaten Tanjau Barat membuka rekrutmen petugas KPPS yang dipulai sejak 17 hingga 28 September 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan Bilkada 2024 Mengenai tugas KPPS sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022 akan bertugas selama satu bulan sejak 7 November hingga 8 September 2024 Ada pun persyaratan untuk menjadi anggota KPPS diantaranya warga Indonesia usia binibal 17 tahun setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar Bineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil dan tidak menjadi anggota parpol Berdomisili di wilayah kerja PPK atau PPS dan KPPSnya masing-masing dan seterusnya sebagaimana syarat di PKPU nomor 8 tahun 2022 yang diinformasikan di masing-masing PPS Selain itu, secara terpisah nantinya ada dua orang petugas satlimbas atau petugas ketertiban yang membantu tujuh orang di tiap TPS Memang untuk saat ini kita masih apa ya proses untuk perkutan badannya hukum KPPS dimana kita sudah mengumumkan pendaftaran ya untuk calonan kota KPPS dimana dimulai dari 17 September sampai dengan 21 September 2020 Ini untuk setiap TPS berapa harap maksud belayah? Setiap TPS itu kita kan kalau jumlah KPPS yang kita lakukan itu ada tujuh tujuh KPPS berarti ditambah dengan dua begitu untuk petugas ketertiban TPS jadi sembilan dulu tapi yang kita rekrut ini KPPS yang berrekrut itu ada tujuh tujuh KPPS dan dua lagi petugas ketertiban itu nanti kita berkenasi dengan pemerintah daerah itu TPS kita sendiri dong bang? jumlah TPS kita kita 552 TPS bang? jumlah beli surah-surah yang kita terima kemarin sesuai dengan yang kita ajukan 2.368 berarti sudah semua di gudang bang ya? sudah semuanya sekarang sudah di gudang kita dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan yang kita ajukan jadi asib dan kita juga sudah melakukan sortir di bilik suasana itu Alhamdulillah bilik yang datang itu semuanya dalam kondisi baik lebih lanjut Emru menambahkan pada Jumat lalu juga telah datang bilik suara di gudang KPU sebanyak 2.368 bilik suara namun tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga terdapat logistik laika yang akan data Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan